Hai Nah sekarang kita akan bahas menit tentang mesin center review buatan Thailand ya jadi ciri khasnya Thailand yang 2005 ini untuk STNK dan BBKB 2005 ya jadi tidak ada dinamo starter ya dudukannya ada cuman enggak ada dinamo starter nya dan disini deratnya juga masih bawaan pabrik jadi tidak ada lubang ya itu yang asli Thailand ya itu ciri-cirinya Nah disitu tuh rembes tuh usilnya harus diganti penutup sil ya karena panas sebelumnya pernah udah saya lem dan saya kasih lem Hai lem biasa Lodeko sama bandalem yang digunting disesuaikan nanti saya buatkan lagi kalau lebih kuat lagi menggunakan poin ya atau uang 500 rupiah yang warna putih itu di lem besi kuat Nah kalau temen-temen pengen tahu kodenya disitu ada kodenya ya teman-teman kalau temen-temen kalau misalnya silnya mau ganti buatan pabrik tuh ada kodenya ya tuh kodenya 32005jr ya di sini Japan ya tuh sebelah situnya ada tulisan Japan ya jadi perakitannya dia Thailand kalau untuk mesin kalau nggak salah dia catakannya nih di buat di Jepang ya tapi perakitannya di Thailand terus diimpor-impor ya dijual-jual di seluruh negara yang sekiranya dan untuk kapasitas olinya yaitu seribu ya ini oli indikator olinya masih agak lumayan bagus kuning ya jadi kalau untuk oli ini posisinya tengah ya guys posisinya tengah di sini ada sisaan ya jadi jangan di full-in kalau nyampe fungsi ini banget ya penuh maka berat rasio pistonnya putar berat ya kalau sini udah mulai surut ya harus diganti di oli ya jadi harus yang ini yang benar yang di tengah ya tuh kalau untuk mesin Thailand ya kalau karduator itu bebas bisa diganti ganti ya untuk ukuran magnet ya yang versi Thailand ini lebih berat ya dibanding buatan lokal saya ada selisihnya agak lumayan banyak jadi ditimbang itu magnetnya itu lebih berat punya si Thailand kalau yang untuk yang lokal itu lebih ringan ya kemudian pada bagian ukuran-ukuran celah bagian stang dan rasio gear atau bandul ya itu juga beda untuk Thailand dan lokal ya jadi yang seri bandul lebih ringan kalau salah lebih ringan dibanding yang punya lokal ya Thailand sehingga untuk power ataupun pendakang itu lebih unggul di yang seri Thailand ya jadi banyak beberapa yang mereview Thailand nama buatan Indonesia yang lokal itu sama aja mesinnya sama aja kalau unix perfect dibilang sama-sama tapi kalau untuk nilai ukuran itu milih-milih itu beda-beda ya guys itu mempengaruhi semacam contohnya kayak piston lingkar piston itu berapa milih aja 5 milih 10 milih itu 3 milih itu mempengaruhi power ya tenaga jadi banyak yang membahas para bengkel ini sama ini sama enggak ada bedanya sama aja sebenarnya beda untuk dari segi bahan kualitas babetnya juga beda ya misalkan kayak pensioner enggak gampang goblah kendor ya masih kuat ya nokenoken asnya lebih kuat jadi lebih quality nya itu di bahan ya kalau untuk Thailand Made in Jepang ya bahan-bahan dari Jepang itu lebih kuat dibanding yang buatan lokal Indonesia ya kalau Indonesia long review itu biasanya berapa bulan dipakai gebar-gebar udah bercik ya udah kaget rande keteng mesinnya tapi kalau Thailand itu agak juga lumayan kuat dan semuanya itu bergantung pada bagian perawatan temen-temen masing-masing ini hanya bahas tentang quality dan perbedaan-perbedaannya jadi kalau untuk dalam mendalaman itu rata-rata sah agak-agak dibilang bentuknya sama-sama tapi ukurannya itu beda ya ukuran milih-milihnya beratnya ukuran lingkarnya ya itu beda yang lokal dan Thailand ya jadi enggak 100% sama oke itu aja temen-temen jangan lupa di klik subscribe ikuti channel ini jadi ini untuk bahas tentang mesin ya Satria review karbu Thailand 2005 nanti kita akan review untuk S10k dan TNKB nya kalau ada waktu ya biar lebih jelas jangan lupa di subscribe ikuti channelnya